Intro Pasti kita sering sekali melihat ikan di sungai bahkan sering memakan ikan yang sudah dimasak. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas mengenai bagian-bagian tubuh ikan dan juga fungsinya. Ikan adalah salah satu hewan yang hidupnya berada di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Secara umum, semua ikan memiliki sirip yang gunanya sebagai alat gerak ikan. Jenis ikan di dunia sangat beragam, terdapat 29.000 spesies ikan. Apa saja bagian-bagian tubuh ikan? Tubuh ikan terbagi menjadi kepala, badan dan ekor. Meskipun ketiga pembagian tersebut tidak selalu terlihat secara eksternal. Kerangka, yang membentuk struktur penyangga di dalam tubuh ikan, terbuat dari tulang rawan pada ikan bertulang rawan atau tulang biasa pada ikan bertulang. Bagian kepala ikan Pada bagian ini terdiri dari ujung mulut hingga ujung tutup insang yang paling belakang. Bagian-bagian kepala ikan yaitu berupa Mulut Mulut pada ikan bentuknya sangat beragam, tergantung pada jenis ikannya dan jenis makanan yang dimakan ikan. Sumut Sumut pada badan ikan digunakan sebagai pendeteksi keberadaan makanan dan sebagai alat pertahanan diri dari serangan ikan-ikan lainnya. Otak Fungsi otak ikan yaitu guna menerima rangsangan dari lingkungan. Insang Insang pasti dimiliki oleh semua jenis ikan. Gunanya yaitu sebagai alat pernapasan pada ikan. Operkulum Operkulum ini berfungsi untuk menutupi insang ikan dari luar. Kloaka Kloaka ini adalah lubang pengeluaran ikan. Gunanya sebagai jalan keluar kotoran ikan atau pada saat ikan melakukan ereksi ataupun reproduksi. Membrana Branchoistega Bentuk dari Membrana Branchoistega ini tipis dan letaknya berada di bagian bawah tulang penutup insang. Berfungsi untuk menutupi tulang-tulang atasnya. Bagian Badan Ikan Kandung kemi Kandung kemi merupakan organ yang berongga dan isinya berupa gas. Gunanya yaitu untuk menghemat energi si ikan dengan cara mempertahankan daya hapung di dalam air. Limpa Limpa pada ikan berfungsi untuk menyaring kotoran atau penyakit dari dalam darah. Ginjal Fungsi dari ginjal pada tubuh ikan yaitu untuk menyaring bahan limbah dari darah dan kemudian dikeluarkan dari tubuh ikan. Selain itu juga untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan. Hati Hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu dan kemudian disimpan di dalam kantong empedu dan pada usus ikan. Cairan tersebut digunakan untuk mencerna lemak pada tubuh ikan. Pankreas Pankreas pada tubuh ikan berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan pada ikan. Sirip Sirip ikan ada dua jenis, yaitu sirip dada dan sirip pumbung. Sirip dada berguna untuk alat penggerak untuk mengubah arah gerak pada ikan. Sedangkan sirip pumbung berguna untuk sebagai penyeimbang pada tubuh ikan. Gurat sisi Bagian ikan memiliki guratan ikan yang memiliki fungsi untuk mendeteksi perubahan tekanan di dalam air. Gelembung renang Gelembung renang memantau ikan untuk mudah dalam mengapung di air dan dapat juga untuk menentukan tinggi rendahnya posisi dalam air. Skat Skat ini sering disebut sebagai sisik ikan. Memiliki bentuk kelopak yang tebal keras dan tersusun dengan rapi pada tubuh ikan. Kel Bentuknya bergerigi yang bagian tengahnya meruncing dan letaknya berada pada batang ekor ikan. Bagian ekor ikan Heterocecal Merupakan bagian ujung ekor ikan yang bentuknya agak membelok ke arah dorsal. Homocercal Bentuknya hampir sama dengan heterocercal. Plotocercal Ekor pada ikan yang ujung belakangnya berbentuk lurus. Di pisercal, bentuknya sirip ekor ini terbagi secara simetris. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!